Pemirsa kesulitan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatasi kepakaran di TPK Sarimukti membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar Bupati Bandung Barat menyatakan kedaruratan tempat pengelolaan kompos tersebut. Hal itu dimaksudkan agar BNPB bisa membantu mengatasi permasalahan tersebut. Kepakaran terjadi di TPK Sarimukti sejak Sabtu 19 Agustus 2023. Hingga saat ini asap tebal pun masih mengepul di area TPK Sarimukti. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan dirinya sudah meminta Bupati Bandung Barat menyatakan kedaruratan TPK Sarimukti agar BNPB bisa hadir untuk membantu pemadaman api. Hal tersebut karena alat-alat yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memadai untuk pemadaman. Dirinya optimis pemadaman api selesai Rabu 23 Agustus 2023 ini. Sudah saya mintakan Pak Hengki dulu di level ini untuk menyalakan darurat supaya BNPB bisa hadir. Tadi malam saya koordinasi karena alat-alat eksisting kita tidak bisa menjangkau wilayah yang terlalu luas. Itu akibat ada pemulung melempar puntung rokok di area yang panas dan mudah terbakar. Makanya kedisiplinan itu yang kuncinya dalam situasi seperti ini. Tapi krisis ini, krisis kebakaran ini sedang kita selesaikan. Insya Allah hari ini selesaikan. Masa operannya, sampahnya? Ya nanti berdampak juga ke sana. Intinya semua sedang diatur agar pelayanan sampah tidak terganggu, kebakaran juga selesaikan. Selama Sarimukti masih bisa dihandle di Sarimukti saja. Kekunakan tidak menerima open dumping. Tak hanya hektaran lahan di TPK Sarimukti, peristiwa kebakaran tersebut pun membakar satu alat berat di lokasi kejadian. Pengiriman sampah ke zona yang terbakar di TPK Sarimukti pun dihentikan sementara.